Tuh, lihat, wih, mantap ya Silahkan, silahkan Tuh, tuh, tuh Ini durian siapa? Ibu siapa tadi miripin nih Ibu siapa ini, Raminah, lupa ya Tuh, lihat tuh Nih Durian jonggol Durian jonggol Durian jonggol akhirnya Sampai ke Telaga Samperan Masya Allah Mantap, mantap Keren guys Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lagi berada di Rute Puncak 2 Atau lebih tepatnya di Bumi Perkemahan Cisaruwa Tuh, kalian bisa lihat ya, kabutnya tebal Saya mau coba lihat Telaga Gumilang Samperan Wisata Camping Ground Puncak 2 Jadi kalau dari jalan ini guys, 400 meter ya Saya kangen Karena dulu saya pernah review ya Bismillahirrahmanirrahim Nah, masukinlah sini ya Jadi kita ingin lihat Check and Recheck aja guys Nah, ini sebelah kanan nih rumah subscriber saya nih guys Tapi gak tau ada orangnya gak ya Nah, untuk saat ini Untuk menuju ke Telaga Gemilang Samperan Kayak gini nih jalannya Masih batu-batu gitu Tapi ya, motor, mobil Insya Allah aman lah Saya ingin lihat Suasana ya Jam 5 sore Di Telaga Samperan Oke guys Apa kabar kalian semua Mudah-mudahan saya doakan kabar kalian baik ya Nah, ini saya menonton kalian Kita mau lihat Seperti apa kemajuan Pembangunan Telaga Gemilang Samperan Yang ada di rute Puncak 2 Setelah hampir 3 minggu Atau 4 minggu Saya gak kesini lagi nih Kalau kalian kemarin-kemarin pernah lihat ya Video saya Nah, saya kesini nih Tapi kan masih dalam tahap Pengerjaan guys Perbaikan ya Nah, saya coba untuk Ke atas ya Kita lihat-lihat Siapa tahu ada yang baru Yang bisa kita share ke teman-teman Saya tuh suka penasaran orangnya Nah, ini di gandang-gandang ya Telaga Gemilang Samperan Menjadi Tempat camping Terluas di rute Puncak 2 Wah, ini saya penasaran nih Kayak Motornya Pianti Pini guys Disini nih Wih, bener nih Kayaknya Pianti Pini Kemana nih orangnya Wah, kabutnya tebal banget tuh Ini kita parkir aja Motor disini dulu ya Oke guys Kita udah sampai di Tempat camping Telaga Samperan Tuh, jadi ikonik ya Tuh satu rumah Yang pernah ada di Tamil Youtube saya Kebetulan hampir Tiga minggu Saya gak kesini Kita datang lagi Ternyata ada Kemajuan ya Tuh kelihatan tuh Pintu Mau Menuju ke tempat camping Udah jadi Tapi belum dikasih Nama tuh Biasanya kan selamat datang Di Telaga Camping Samperan gitu Itu belum ada Oke Suasananya berkabut Nih, kalian bisa lihat tuh Asli keren banget tuh Saya pernah julukinnya itu Swiss Panjapa Karena emang tempat ini Udah cukup lumayan tinggi Gokil, emang keren banget Kayak kita review-review ya Di video sebelumnya Sempat Kering karena emang Jebol sekarang Ternyata udah diperbaikin ya Tuh ya Dikelilingin kabut Suasana masih Gerimis Tuh ada My friend Pian TV Berangkat jam Dua Tuh Dia udah Udah duluan datang dia Hah Iya Saya langsung kesini Pian TV nanya guys Iya Kesini ya Iya Penasaran bro Kangen Kenapa Ya kangen aja Udah hampir tiga mingguan ya Si Tete aja bilang tadi Kok jarang kesini katanya Sekali kesini Wargup-wargupnya udah gak ada Tuh ya My friend Pian TV Kita datang lagi Tapi bedanya Kita ketemuannya disini disini guys Kita Menuju ke Sana ya Kita lihat Keluarga-keluarga bahagia Lagi pada Camping Oh ini kayaknya licin banget Oh ini kayaknya licin banget Saya pake hendal jepit tuh Kalau kalian bisa lihat ya Ini kita ya Jalan lewat sebelah mana Ini anaknya nih Oh lihat sini aja nih Nah lihat sini nih Kita melewati Gapura ya Tuh Kalau disini mah Ada suara Kodok Rekrek Rekrek Ini suara kodoknya Uh licin banget ya Senel jepit Saya sengaja tadi copot Sepatu Jadi karena sepatu saya Takut basah guys Aduh Licin Nah dulu Disini nih Warung kopi ya Kita pernah Pesan indomie Ngopi Sekarang warungnya Dibongkar Tau kenapa sih tetenya Belum Ini ya Belum apa Belum buka lagi Harusnya buka lagi ya Biar seru gitu Kita Ke atas dulu nih Lipir-melipir aja Ini bakal di Kerok Tau nanti Mau di Bikin apaan ya Jadi setiap saya kesini Selalu berselimut kabut Itu seruhnya Kalau di Telaga Gemilang Samperan Nah ini ada yang Kayaknya udah mau Pulang ini Udah mau balik kan Baru Oh baru Baru nyampe Oh dari mana Dari Bekasi Oh dari Bekasi Keren tempatnya Berkabut Baru nyampe guys Keluarga bahagia Dari Bekasi Ini ada Ini nih Bikin Apa nih Bikin Jalan Ada kemajuan nih Sampai disini Tertinggal Tuh Lihat Yang licin Lagi bikin jalan Lagi bikin jalan Alhamdulillah ada kemajuan Kemarinnya Masih Tanah merah ya Tanah merah Iya Bener Keren nih guys Tuh Sudah terbentuk ya Kelihatan jalan Ada Pak Haji Lagi ngobrol sama temen-temen Nah ini terlihat nih guys Ada dua Mobil cover van Berada di Telaga Gumilang Samperan Tuh Wih ada Youtubenya juga tuh Hejo Adventure Galang Gajah Petualang Ini katanya di gandang-gandang Bakal tempat cover van Nah saya pengen lihat Ini ada Musola ya Yang tadinya cuman Dirancang Di gambar Sekarang udah mulai terlihat Kita review-review Apa sih yang baru Di Telaga Gumilang Setelah hampir Hampir Tiga minggu Kita gak kesini Yang jelasnya selalu yang ngangenin Yang kayak gini nih Kalian bisa lihat ya Suasana kabutnya Wadidaw pokoknya Dulu kita pernah Dulu kita pernah nudu ya Ini sebutannya Pos pantau Nah ini guys Ini baru nih ya Kemajuan Luar biasa Selain jalan Selain gak pura Di sono Nah ini Kalau kalian camping Disini Mungkin ya Nanti Ini mudah-mudahan Saya doang Cepat selesai Kalian bisa sholat Disini nih Ini mau sholat katanya Jadi kayak gini Wujudnya Disini Fasilitas lengkap Dan yang selalu membuat Kangen ya ini Kita dikelilingin kabut Karena ini udah cukup Lumayan tinggi Oke guys Ini kita Diajak Ke Pos pantau Kata si Akang Lagi Pesan Duren nih Beliau Duren jonggol Mantep Emang sekarang Jonggol lagi Sim durian ya Nah ini Pian TV ya Kita mau Biasa Ngobrol-ngobrol ringan aja Bercakap sore hari Di Telangga Gumilang Bro Kata dia lagi pesan durian Iya Emang luar biasa ya Makanya Kayaknya langsung teng Gitu ya Yang punya durian Di pancing durian Ini durian jonggolnya Ampe nih Lihat guys Di si Akangnya lagi Nganterin durian Di Telaga Samperan Oh lihat nih Ini unboxing durian nih Tuh lihat Wih Mantep ya Silahkan Silahkan Tuh 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 Samperan Masya Allah Mantep Mantep Iya Keren guys Karena lagi musim durian ya Akhirnya durian tuh nyampe kesini juga Kirain tempat camping doang Nih Pak Haji lagi unboxing durian jonggol nih Pak Kadus Pak Kadus ini Iya Pak Kadus Datang-datang lagi Suhu Iya datang-datang disuguin durian jonggol Karena emang lagi musim ya Masya Allah Lihat tuh Dibuka ya Ya Lairohmanirrohim Sudah mudah sih kamu ngecewakan Kalau bagus lah Iya Tuh lihat tuh Mantep Durian jonggol tuh Lagi di unboxing Silahkan silahkan Kita mau Coba Durian Silahkan silahkan Diharapkan ya Dirasanya tuh Manis-manis pahit Biasanya Makan durian Di tempat durian Udah biasa Yang luar biasa nih Di Telaga Samperan Makan durian jonggol Enak banget Bukan bisa lihat ya Tuh Berkabut Di belakang sambil makan durian Om siapa saya lupa om Om Anton Iya om Anton Sama om Anton Kita ambil lagi Mulai jonggol Iya Silahkan Tuh Om Anton Silahkan Silahkan Wah Om tuh Wih Mantul Jadi lagi unboxing Durian jonggol Yang membuat saya Serasa puasa Makan ini di tempatnya Berbeda nih Laga Samperan Si tetenya lagi Sium durian jonggol Oke guys Nih Si tetenya Ternyata jual durian Sini nih Durian jonggol Nama tetes siapa Teh Ternong 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 Nih yang ini Si pusing Itu berapa Teh Sama 50 Semua Cuma Kalau Kalau yang ini 70 Makanya Kalau diambil Semua Jadi Babu Kata Gitu Luar biasa Teh Nong Jual durian Sampai Ke Telaga Samperan Mantep ya Oke guys Mungkin Sekitu aja dulu Untuk Review Singkat saya Datang lagi ke Telaga Gumilang Samperan Yang ada di Rute Puncak 2 Dan luar biasa Nih Kabut Sudah mulai Datang lagi ya Nilai yang Ngangin Kalau Datang ke Telaga Gumilang Samperan Jadi mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Sedikit menjadi Informasi Buat teman-teman Yang mau Camping Ke perven Ini katanya Bakal di kanan-kanan Menjadi tempat Camping Kaper pen Terluas di Rute Puncak 2 Jadi Saya tutup sampai disini Sampai ketemu lagi Di Video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh